Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di segmen baru gue, yaitu The Monday Stories Ya, sebelumnya, sebelum mulai ceritanya Dan sebelum mulai segmen apa sih ini Gue bakal perjelas dulu di awal ini Jadi, segmen itu isinya tuh kayak Cerita-cerita gitu, sebenernya cerita-cerita tentang Siapapun, gue bakal angkat banyak orang Cuman yang sekarang bakalan gue angkat itu adalah Pahlawan-pahlawan dari zaman Nabi, zaman Rasulullah Jadi, saking banyak dan saking menariknya dibahas Karena gue emang kebetulan lagi sering baca Sering baca-baca tentang mereka Beliau-beliau itu Dan kayaknya menarik banget buat gue kupas disini Jadi ya, udah gue bikinin aja nih Satu segmen namanya The Monday Stories Isinya bakalan cerita-cerita orang-orang yang Cakep-cakep lah pokoknya Nah, disclaimer dulu sebelumnya Sebelum semuanya terjadi Gue bakalan kasih penjelasan bahwa Gue ini bukan seorang ahli Yang pertama, yang kedua Gue juga bukan seorang ustad Atau gue bukan seorang yang ahli agama gitu Gue cuman orang yang suka sama literasi tentang sejarah pahlawan gitu Sebenernya, kan emang gue sebenernya suka sama Marvel, DC gitu-gitu kan Tapi kan, gak banyak yang tau kan Bahwa Islam juga punya pahlawan-pahlawan yang gak usah pake efek-efek Mereka tuh udah beneran mantep Tunggu, ini ngomong-ngomong Pantulan cahayanya mantep juga nih Oke, gue lepas aja kacamata gue Oke Ya, jadi Kali ini gue bakalan Sebelumnya gue punya catatannya Ini, ini, ini Catatannya Emang berisikan Ya, bahan yang gue bakalan Tulis, eh Bahan yang bakalan gue ceritain Dan ini Gue tulis sendiri Dari banyak sumber yang udah gue kumpulin dulu Yang bener-bener legitimate Yang bener lah gitu Bukan yang abal-abal Gue cari info-infonya Sampai dapet Gue rangkum sebisa mungkin Dan gue bikin Satu draft yang bisa gue bawain ke teman-teman semua Oke Terima kasih sudah Sampai disini Dan menunggu gue bercerita Bahasa-bahasinya kelamaan Biarin emang ini episode pertama Dan Buat gue episode pertama ini Menentukan buat episode-episode selanjutnya Oke Kali ini gue bakalan membahas sosok Yang bernama Zubair bin Awam Mungkin udah ada yang tau Dan mungkin juga Banyak yang belum tau gitu Siapa itu Zubair bin Awam Zubair bin Awam itu adalah Orang yang memiliki Julukan sebagai Hawarinya Nabi Jadi Hawari Hawari itu Penjaga Nabi gitu Jadi Menurut riwayat itu Setiap Nabi itu punya penjaga Dalam bentuk manusia ya Jadi kayak bodyguard gitu Nah Nabi Muhammad itu punya Hawarinya bernama Zubair bin Awam Nah gimana kisahnya Dan Apa kehebatannya Sampai gue pengen banget Ngebahas dia Zubair bin Awam itu Adalah Orang yang bisa Mendobrak 250 ribu Pasukan musuh Dengan Dia bersama kudanya saja Jadi dari ujung Ini kan pasukan yang kotak ya Kalau di jaman Dulu tuh perang tuh Ini grup A Ini grup B gitu kan Ini kalau perang nih Ada pada depan dulu kan Biasanya kalau di zaman dulu itu Sebelum berperang itu Sebelum berperang Satu sama Apa Grup sama grup ini nih Ini ada satu orang Sama satu orang nih Biasanya perang dulu nih Duel dulu Duel 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 One by one Nah nanti kalau udah selesai ini Baru Memutuskan Untuk Yang ini teriak Allah Akbar Yang ini gue gak tau teriak apa nih Yang jelas Pihak muslim biasanya Teriak Allah Akbar Dan nanti akan langsung menyerbu Nah Zubair bin Awam itu Biasanya dia tuh Ini kalau misalnya Ini kaum muslim Ini kaum musuh Ini musuh nih Ini Zubair tuh di depan-depan sini nih Di depan-depan Apa namanya Musuh Dia bundar-mandir Disini bundar-mandir Sama kudanya tuh bundar Mandir-mundar Nah itu Dia tuh dobraknya tuh Enak aja gitu Kuburah Langsung Sampai ujung-ujung lagi Ujung-ujung lagi Jadi ujung-ujung depan Ujung-ujung belakang Ujung-ujung belakang Sama kudanya Sama pedangnya itu Dia ngelibas aja gitu Dan itu pasukan musuhnya tuh 250 ribu orang tuh Dia Sebagai pembukaannya gitu Kayak Ya udah Jalan-jalan deh gue deh Wah gitu Jadi kayak Keren banget lah dia Sebelumnya kita kan Ceritain dulu Dibalik si Zubair bin Awam ini dulu Karena Biar relate gitu Biar masuk gitu Nah Sosok berani ini Nggak lepas dari Kisah dimana Dia dididik gitu Ya Zubair ini lahir di Mekah Dan lahir di 28 tahun Sebelum Ijrah Lalu orang tuanya Yang bernama Sofia Dan ini yang dijelasin Ini disini Gue cuma dapet data Kisah tentang Ibunya ya Karena bapaknya Gue disini gak dapet Disini gak diceritain Siap Kemana bapaknya Dan Apa gitu kegiatan bapaknya Yang gue dapet disini Adalah Kisah tentang Siapa ibunya Dan bagaimana Cara ibunya Mendidik si Zubair ini Sampai dia menjadi Seorang yang berani banget Sofia itu adalah Tantanya Nabi gitu Jadi Gini Urutannya tuh Nabi punya kakek Kakek itu punya Anak kan Nah Anaknya ini Bapaknya Nabi sama Sofia ini Saudaraan Jadi Nabi tuh Tantanya nih Sofia ini Jadi gitu lah Nah Sofia punya anak Namanya Zubair Zubair ini sama Nabi Muhammad tuh Adalah sepupuan Jadi Masih saudara lah Sofia mendidik Zubair Dengan sangat kuat gitu Jadi Waktu kecilnya aja Kata ceritanya disini adalah Waktu Zubair sekitar umur Gue kurang tau Tepatnya berapa Tapi ini di bawah 10 tahun Waktu Zubair nangis nih Pernah dia nangis Terus Sofia malah membawa Zubair Ketengah padang gurun Yang gelap Waktu malam hari Buat Bikin tuh Si Zubair tuh berhenti Nah ketika Zubair makin nangis Makin di bawah Paling dalam lagi Makin gelap lagi gitu Jadi Sofia mendidik Zubair tuh Biar Apa ya Biar Nggak ada yang lo takutin deh Selain ke Allah sama Rasul gitu Udah pokoknya lo harus berani gitu Nah Sampai Pada akhirnya Zubair tuh Masuk Islam di usia 15 tahun Dan itu menjadi salah satu Titik goncang Bangsanya Jadi lagi Kayak Bani Bani Kureisnya tuh Goncang lagi Ada lagi Dari bangsanya dia Yang masuk Islam lagi Dan itu Menjadi titik dimana Zubair tuh disiksa Sofia itu Selain mendidik Zubair dengan sangat keras Maksudnya keras dalam hati kata tuh Kayak Ya udahlah Ini didikan gue gitu Cara-cara Islam dipakai sama dia Untuk menunjukkan bahwa Islam tuh gini Islam tuh gini Islam tuh berani Kuat Nggak pengecut Nah Sampai Waktu Sofia lagi ngedidik si Zubair Waktu belum masuk Islam nih ya Paman-pamannya tuh Paman-pamannya Zubair tuh Dari saudaranya ayahnya Yang bernama Noval Itu sampai membela Zubair Bilang Sofia lu Ibar kata gini Sofia lu Keterlaluan lu ya Kelewatan gitu Sampai Sofia bilang Ini anakku gitu Ini urusanku gitu Akhirnya Karena-karena Nggak didengerin nih Si Sofianya Eh si Novalnya nih Si Paman ini Pamannya sampai ngelapor Ke kepala sukunya Sampai yang Yaudah lah Bodo amat gitu kan Ini anak-anak gue gitu Dan Ini menjadi kayak Satu Apa ya Boomerang juga Sama si Paman Si Novalnya Jadi pas Waktu kecil Dibelain banget Ternyata pas Udah besar Zubair malah Masuk Islam Di usia 15 tahun Akhirnya karena keselnya Si Paman itu Sama si Zubair Akhirnya Zubair tuh Waktu nggak ada ibunya Zubair tuh Di Di Ikat Atau digulung Sama tiker Dan Di sekitar tiker itu Dinyalakan api besar gitu Seakan-akan mau dibakar Nah si Zubair tuh Diancam untuk Ayo Tinggalin agama Islam Dan Balik ke agama nenek moyangmu gitu Tapi Zubair tuh memang Karena didikan ibunya Keras ya Dia emang beriman juga Dia bilang Apapun alasannya Dia nggak bakal ninggalin imanan itu Akhirnya Yaudah karena Emang kokoh juga Dia akhirnya Mungkin ya Pamannya kesian juga Akhirnya dia dilepasin gitu Lanjut ke tokoh Sofya Sofya ini adalah Orang yang Juga bisa dibilang Wanita yang bisa diperhitungkan Kalau dalam Apa ya Mental ya Jadi waktu di perang hondak itu Orang-orang lagi bertahan kan Di luar Pokoknya Peperangan lah ya Nah Di dalam benteng itu Cuma ada wanita Dan orang tua Ini ceritanya Ada satu benteng Satu pilar benteng gitu Isinya tuh Sofya bersama Orang tua Dan anak-anak gitu Terus ada Satu mata-mata musuh Yang Berhasil masuk Ke dalam benteng Dan ingin Ibaratnya Mata-mata yang gitu Pengen ngeliat Ada apa sih Di dalam benteng muslimin gitu Kalau gak salah Tiga orang Akhirnya Masuk-masuk mata-mata Dan si Sofya melihat Dari atas Ada mata-mata nih Dari bawah Dari atas nih Terus Sofya bilang Sama salah satu Laki-laki Dalam situ Dia bilang Gue lupa namanya Gue sebutnya Fulan ya Wah Fulan Itu ada mata-mata musuh gitu Bagaimana kita mempertahankan diri Terus dia bilang Aku hanya seorang penyairan Aku gak bisa ngapa-apa gitu Yaudah Akhirnya si Sofya ngambil keputusan Bahwa Wah kayaknya gak bisa nih Kalau sampai dia masuk Kayaknya bakalan terancam Anak-anak sama orang tua disini Yaudah Akhirnya Emang bener ternyata Perhitungan dia Ada satu orang yang masuk Mendap-endap ke atas tuh Ketika Orang itu Mendap-endap ke atas Dan lagi ngintip Sofya Buka pintunya Dan penggal Palanya Jadi kayak Gila itu berani banget Cewek megang pedang Terus menggal Kepalanya musuh gitu Terus Dengan keberanian yang sangat tinggi Sofya Megang tuh kepala Ya kan Kepala buntung Terus dia pake helm Jadi ada Kayak helm perang gitu Disitu Terus dia naik ke puncak atas Dia pake baju perangnya juga Dia ke atas Terus dia sampe Goyang-goyangin tuh kepala Gini-gini Giling-ging-ging-ging-ging-ging-ging-ging Kayak kepala sapi gitu Nah dua orang yang dibawa ini Kaget kan Wah Ternyata di dalam benteng ini Ada laki-laki yang jago juga perang nih Wah bahaya-bahaya Balik-balik-balik Akhirnya matematik tuh kabur Akhirnya Kakek-kakek Anak-anak Dan wanita disana tuh selamat Gara-gara Sofya Nah Itulah salah satu Gue bilang Kisah hero-nya Sofya ya Yang akhirnya Menurun ke anaknya Zubir bin Awam Dan kisah Zubir Lebih menggila lagi Lebih Masya Allah lah Lebih keren gitu Zubir bin Awam Lahir 28 tahun Sebelum hijrah Jadi Sebelum masa hijrah Dia lahir 28 tahun Gue gak tau tuh tahun keberapa Dan Masuk Islam di usia 15 tahun Di tangannya Rasulullah Lewat perantara Abu Bakar Saat Saat Zubir udah masuk Islam Zubir bener-bener memegang teguh Keimanannya itu Jadi kayak dia tuh Nurut aja peperintah Rasulullah Rasulullah bilang A Dia akan langsung A Gak usah banyak tanya Rasulullah bilang B Dia langsung bilang Udah langsung lakuin yang B Dia sayang banget sama Rasulullah Sama Islam Sampai pada saat itu Pernah terjadi ada gosip Yang sampai ke telinganya Menyebutkan bahwa Rasulullah tuh udah meninggal Dia kaget Dia langsung ambil pedang Di rumahnya Di kamar Eh di kamar itu Dia keluar pintu Dia lari ke rumah Rasulullah Dia untuk Dia mastiin nih Bener gak Rasulullah meninggal Kalau sampai meninggal Dia udah pengen Muka itu dia udah emosi banget tuh Ternyata terus diketok Dibukain pintu Itu Rasulullah Waduh Terus Sambil megang pedang begini dong coy Dihunusin gitu pedangnya Rasulullah langsung tanya Ada apa wahai Zuber Terus Zuber menceritakan Aku mendengar bahwa Engkau meninggal Terus Ada yang bunuh Lalu apa yang engkau lakukan Dengan pedang itu Terus Zuber Aku akan membunuh Pembunuh yang membunuhmu Ibaratnya gitu Terus Kata Rasulullah Akhirnya Rasulullah tuh ngasih julukan Dia dengan pedangnya gitu Sesungguhnya Semoga Kau dan pedangmu diberkahi gitu Dan sesungguhnya Ini adalah Ini adalah pedang Yang pertama kali Dihunuskan di jalan Allah gitu Jadi Itu pedangnya Zuber tuh pedang Muslimin pertama yang Dihunus Berdiri tegak gitu Untuk membela Kebenaran Islam gitu Kayak gitu Akhirnya Yaudah Zuber pulang lagi dong Kan gak ngapa-ngapain dong Zuber pun ikut Hijrah bersama Rasulullah tuh Dua kali Yang pertama ke Habasya Dan kedua ke Madinah Zuber pun memiliki Keturunan itu 20 Orang anak Sebelasnya Pria Dan Sembilan itu Perempuan Zuber bin Awam Karena memang udah kebiasaan Banget perang ya Jadi Jadi ini Yang menurut sejarah yang gue dapet Zuber itu gak pernah Ketinggalan perangnya Rasulullah Jadi setiap Rasulullah Aja perang nih Zuber pasti ikut Nah Gue gak tau di perangnya keberapa Yang perangnya kemana Tapi disini sejarah menyebutkan Zuber pernah membawa Anaknya satu kali Anak pertamanya Yang bernama Abdullah bin Zuber itu Abdullah itu pernah diajak Sama Zuber Satu tunggangan kuda Dan Zuber tuh Memperlihatkan ke anaknya tuh Gimana caranya nebas musuh gitu Lu kebayang kan tuh Kayak Praktek kerja nyata banget gitu KKN itu Wah gila itu Kalau anak kecil Umur 10 tahun Ditunggangin di kuda Ngertiin bapaknya Nebas-nebasin orang Gila Kalau zaman sekarang sih Kayaknya udah bahaya banget Kayak Udah langsung dapet pelanggaran Hama atau apa Udah 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 parah sih Kalau sekarang sih Dianggapnya Kalau dulu tuh Itu ilmu tuh Emang gak heran Akhirnya besarnya Si Abdullah itu Jadi Gila Jadi demen banget sama jihad Jadi demen banget sama jihad Karena rindunya Zuber terhadap jihad Terhadap Mati syahid Yang mana Mati syahid itu Memiliki banyak banget keutamaan Salah hatinya tuh 70 keluarga kita tuh Bisa masuk surga Dengan syafaat Yang kita minta Kita meninggal Gak usah di kafanin Langsung pake baju itu Yang ketiga Kita juga meninggal tanpa Pertanyaan Munkan dari akhir Dalam kubur Terus udah gak ada lagi Namanya timbangan amal Amal baik Amal buruk Jadi udah Langsung aja gitu Masa surga Dan memang Memang yang dikejar itu kan Adalah Kalau orang Kalau umat muslim Yang berperang itu Yang dikejar itu bukan menang Tapi mati di medan perang Jadi yang ngincer Ngincer mati Bukan ngincer menang Menang tuh nomor dua Perawakannya Zuber juga Itu termasuk yang Salah satu Kaum muslimin Yang besar gitu Bahkan Sejarah menyebutkan Zuber tuh Kalau duduk di atas kuda Kakinya tuh Nyentuh tanah Lo kebayang tingginya kuda Seberapa ya kan Apalagi kuda orang Arab Kan gede-gede Nah dia tuh Kalau duduk di kuda tuh Kakinya Nginjek tanah Kayak kita naik motor metik Kayak gue naik motor beat Gitu Kayak gitu Gila kan Masya Allah banget tuh Pasti Tinggi banget Besar banget Dan memang Zuber tuh punya perawakan yang besar Bahkan Bisa disetarakan sama Umar Menurut ini nih Menurut Artikel yang gue baca gitu Kita masuk ke Kebiasaan-kebiasaan Zuber Dalam berperang ya Yang pertama Zuber tuh selalu memakai Pakaian rapih gitu Pakaian yang Rapih Dan keren lah gitu Wangi juga gitu Sampai Pokoknya Pokoknya gak compang-camping lah Gak asal gitu Gak asal baju kotor Enggak Dia suka pakaian rapi Misalnya Di salah satu perang tuh Zuber pernah berpakaian Putih-putih dengan Apa Sorban kuning gitu Imamah kuning Dan tuh Wangi juga gitu Itu dia keren banget Terus yang kedua Yang kedua itu Zuber suka membawa Tiga senjata Di Medan perang Yang pertama tuh Pasti pedang di tangan kanannya Ada pisau Gak tau seukuran rapat Tapi pisau kecil Belati mungkin Di sebelah kirinya Pinggangnya Dan Tombak kecil di Pundaknya gitu Nah itu ntar gue kasih tau Beberapa kisah Penggunaan senjata-senjata itu gitu Yang ketiga itu Zuber selalu berada di Barisan terdepan musuh Seperti tadi awal gue bilang Jadi misalnya ada musuh nih Ini Zuber nih Ini pasukan muslimin nih Nah Zuber tuh disini Di depan Gak disini Tapi disini Di depan musuh Di depan hidungnya Mudah-mudahan dia pake kudanya Jadi kalo misalnya ada yang nyentak dikit Kemudian dia disikat Kalo gak Kalo muslimin udah bilang Allahu Akbar Udah diteriak Langsung dia maju Sampai ujung Balik lagi Ujung balik lagi Gitu-gitu aja deh Sampai dia jatuh pokoknya Terus Kebiasaan yang lain adalah Yang keempat Zuber tuh gak pernah banyak bertanya Misalnya Rasulullah bilang Zuber Nih urusin urusanku yang ini nih Zuber nih Ada musuh kayak gini Zuber Jadi kalo misalnya Rasul udah perintahin Dia tuh gak banyak tanya Langsung Siap Jalan Siap Jalan Gitu Di setiap perang juga Zuber tuh punya keutamaan-keutamaan Jadi kayak Dia di setiap perang tuh bikin Landmark Bikin kebiasaan yang Kayaknya Sahabat lain tuh gak banyak ngelakuin Tapi mungkin Zuber melihat ini adalah Sebuah peluang yang Kayaknya Bisa dibilang Sebagai tanda Zuber tuh ada gitu Kayak Wah ini Zuber banget nih Salah satunya di Perang Badar Perang pertama Sama Perang Badar Di Perang Badar Seperti yang gue bilang tadi Seperti yang gue bilang tadi Di salah satu perang Eh di setiap perang Zuber kan selalu rapi nih Nah Di Perang Badar Karena saking rapinya itu Zuber Pake imam makun dan lain-lain Sampai menurut Riwayat Mengatakan bahwa Jibril kan turun di Perang Badar tuh Jadi Malaikat tuh banyak yang turun Di perang medan perang Nah Salah satunya kan Jibril Dan Jibril turun Menyerupai Zuber Jadi kisahnya tuh adalah Menurut yang gue baca disini Waktu itu Zuber diperintahkan ke sayap kanan Untuk peperangan Kalau gak salah tuh Lagi perang Perang Rasulullah liat nih Kok ada Zuber lagi Ada Zuber nih Deket dia Deket beliau gitu Terus Rasulullah bilang Wahai Zuber Wahai Zuber Pegilah kamu kesana Suruh diberangkatin perang Sama Rasulullah nih Terus Zuber yang ini tuh ngomong Aku bukan Zuber Aku Jibril gitu Jadi kayak Oh yaudah gitu Yaudah Oh yaudah gitu Akhirnya Nah Itu adalah salah satu keutaman Zuber juga ya Diserupain sama Jibril gitu Karena dia wangi dan Ya ganteng mungkin ya Cakep gitu Perawakannya Rapi lah Kan emang ada hadis ya kan Kalau gak salah tuh Malaikat tuh suka sama Muslim yang wangi gitu Dan Malaikat tuh Terganggu dengan bau-bau yang Tidak sedap gitu Makanya jadi Muslim Wangi gitu Beli minyak wangi Mau sholat apa lagi Jangan compang camping Cakep-cakep Terus di perang badar juga Apa namanya Zuber tuh Ngebunuh salah satu tokoh Besarnya Kureis Jadi adalah satu tokoh Namanya Abu Tukaps lah Namanya Abu Zul Abu Zatukaps lah Namanya gitu Abu Zatukaps Ya si Si Tukaps ini Ibaratnya gitu kan Dia dianggapnya tuh Jago Berkuda Di kaumnya Jago berkuda Terus Jago memainkan pedang Di Apa namanya Di kaumnya Jadi kayak Dia tuh kayak ahlinya gitu lah Terus dia kalau perang nih Pake-pakaiannya tuh Apa namanya Besi semua Sampai kudanya dipakein-pakein besi juga Jadi setiap ada yang nebas Dia tuh Pedangnya mental Pedang mental gitu Jadi kayak Sampai pas di perang badan itu Ada Sahabat Itu Cerita ke Rasulullah Ya Rasulullah Itu orang itu tuh Ganggu kami tuh Orang itu tuh Gak bisa ditanganin tuh Bagaimana ya Rasulullah gitu Terus Panggil Zubair untukku Akhirnya kata Rasulullah kan Suruh panggil Zubair Zubair langsung dateng Terus Rasulullah bilang Zubair Selesaikan urusan muslimin Itu gitu Jadi kayak suruh Nunjukin ke si Abu Tukaps itu Akhirnya Untuk diselesain Nah Singkat cerita Zubair gak banyak ngomong tuh Langsung dia Dateng ke sana Dia ngeliat nih Dia ngamatin dulu Dia muter-muterin tuh Si Abu Tukaps Dibut-buterin sama dia Diliat kok Kalau muslimin setiap mukul Kok mentah lagi Mentah lagi Nih kok Orang kagak ada celahnya Gimana caranya Akhirnya Zubair tuh ngeliat apa Sini yang bisa di Itu ini ya Di Apa Ditebas gitu lah Biar dia langsung mati gitu Pas Dia lagi Meneliti kudanya Dia meneliti Badannya Tangannya Mukanya Nah dia melihat celah Ada Di topeng besinya dia itu Ada sambungan karet Di sini Di dahinya itu ada sambungan karet Yang mana Ya di celah Di celahnya ini ada sambungan karet Jadi antara Kan ada lubang mata Gini ya Matanya kan juga di Gitu ya Dilapisin sama Gue gak ngerti lah Pokoknya topengnya gitu Pokoknya disini ada sambungan karet Dan ini Nyambungnya antara besinya Sama si topeng besinya itu Sini Nah akhirnya Zubair tuh Dari jauh Dia ngambil tombaknya Dia keker Dia 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 doain Tangkatnya kayak Ini demi Demi penjuangan muslim Gitu lah Bismillah Gitu Allah Akbar Dilempar Nancep Tembus gitu Nah Itu salah satu riwayat Jadi ada riwayat Ada dua Ada riwayat kedua Mengatakan bahwa Zubair tuh akhirnya Melihat celah itu Dan dia Dia berlari bersama kudanya Dan dia naikin kudanya Dan dia Melompati abu Tukaps itu Ke belakangnya Hingga abu tukaps itu Terjatuh Dan Dia menancapkan Tombaknya Di dahinya itu Sampai Katanya Zubair tuh Mencabutnya itu Sangat susah gitu Karena tersangkut Bayang gak sih Lampai tembus belakang itu Tapi tuh Salah satu kehebatan Zubair Nah itu Mati tuh akhirnya tuh Satu Pejuang Pejuang musuh tuh Di perang Uhud Juga sama Zubair membunuh Tokoh besar Yang gue gak Gak ketemu Namanya disini siapa Tapi dia juga Membunuh salah satu Tokoh besar juga Di perang Uhud Terus Di perang hondak Perang handak Atau perang parit Yang mana Apa Yang mana Perang handak ini Perang yang Lumayan itu ya Lumayan Tenaga Tenaga Kaum muslimin ya Karena Saat terjadi perang handak Itu kan Perang parit Jadi Bentengnya kaum muslimin Itu digali Digali Kayak gue Berapa meter gitu Ntar gue lupa deh Ntar gue cari sejarah Tentang perang handak Tapi Perang handak itu Perang yang Memakan Apa ya Tenaga banget gitu Kaum muslimin Nah Saat terjadi perang handak itu Rasulullah Pengen tau nih Kekuatan musuh Seberapa Seberapanya Nah karena musuhnya ini Emang Apa ya Bani kuraidoh itu Banyak banget gitu Jumlahnya Bersama Tentunya Bani kuraidoh bersama Ini Cucunguk-cucunguk lainnya Banyak banget Bentengnya juga sangat besar Akhirnya gak ada yang tahu Gak ada yang bisa nih Jadi mata-mata Sampai Rasulullah itu Pas lagi di majelis Tanya Siapa yang ingin Mencari Siapa yang ingin Memberikan informasi Tentang Bani kuraidoh Kepada aku gitu Tanpa banyak omong Subir berdiri Dan mengangkat tangan Saya ya Rasulullah Berangkat Berangkat Subir manjat Dinding Benteng kan Terus Nyelinap Mencari tau Dia balik lagi pulang Ngasih tau Jumlahnya segini ya Rasulullah Begini ya Rasulullah Sampai Di majelis itu Terus di majelis lagi Rasulullah nanya lagi Siapa yang ingin Mencari tau Lagi Info tentang Bani kuraidoh gitu Akhirnya Gak ada yang nyawut lagi nih Subir lagi angkat tangan Saya Rasulullah Berangkat lagi Balik lagi Bawa informasi Sampai Majelis ketiga Rasulullah nanya lagi nih Siapa yang ingin Membawakan informasi Kepada aku Tentang Bani kuraidoh Akhirnya Dia liat-liat Gak ada lagi yang Jumlah tangan Subir lagi maju Dan akhirnya Subir Yaudah berangkat Sampai ketiga kalinya itu Pas baliknya itu Rasulullah memberikan Dia julukan Sebagai Hawari Nah itu dia Hawari Penjaga Nabi Jadi sampai saat itu Makanya Subir dijuluki Sebagai Hawari Penjaganya Nabi Karena emang dia Apa yang Nabi bilang tuh Nurut terus gitu Berangkat terus gitu Walaupun Sahabat yang lain juga Gak pernah ada yang nolak Maksudnya kayak Gak ada yang Bantah Tapi Sigap dan cepat aja Tanggepannya si Subir Terhadap perintah Nabi Terus Perang Hunain Perang Hunain juga sama Subir pernah Melibas 250 ribu Pasukan musuh Dengan Bukan dia sendiri Maksudnya Bukan abis semuanya Tapi Ada 250 ribu orang Pasukan musuh nih Subir tuh Tengah Sendirian di depannya Dia tuh maju Nyikat-nyikatin Ibaratnya gitu Kayak Dia berani banget Lawan 250 ribu orang Gitu Kebayang kan lu Orang Gue aja deh Proyek 10 orangnya Udah mungkin Wah Walahan gue Kayak gitu Jadi Ini Salah satu catatan sejarah Yang menurut gue kayak Wow Kalau dipikirin Pakai akal Yang gak masuk akal Tapi ya ini Sejarahnya Islam Dan ini Dibawakan Sama sejarawan Yang Bisa dipercaya Jadi Gue gak bisa Menentang Gue cukup percaya Kalau sama Islam Masalah keimanan Gue hanya percaya aja Ada tamu Eh ada tamu Ada telepon Di perang unu itu Zuber bener-bener Bikin Musuh tuh Kalang kabut Sampai ada Salah satu Panglima perang musuh Yang nanya Siapa sih ini orang Gitu kan Kok bulak-balik Di depan Musuh Gitu kan Ini ada pasukan Ini Zuber kan Bulak-balik Kadang-kadang Ngiterin tuh Sampai belakang Sampai ada Salah satu Dari pasukan ini Nanya ke Salah satu Panglima musuhnya Dia bilang Siapa sih itu orang Belagu amat Ibaratnya bahasa kitanya Terus saya Panglima Karena gue gak tau nih Ceritanya gimana Tapi si Panglima ini Kenal sama Zuber Dia bilang gini Dia adalah Zuber Berhati-hati lah Ketika dia menyerang Dia seperti Cita Dia seperti macan tutul Yang akan menerjang Mangsanya Jadi Sampai dia terkenal Di kawasan musuh Seperti Macan tutul Sampai dikenal banget Aksinya dia Hero-nya dia Jadi Sampai diperingatkan Maka berhati-hati lah Dan Berjaga-jagalah Jadi sampai Disingetin Si pasukan itu Disingetin hati-hati Atau dia Atau si Panglimanya Jadi saking Dia tahu Kekuatan Zuber itu Kayak gimana Bahkan di Salah satu Peperangan Di zamannya Umar Zuber itu Dianggapnya Satu orang Zuber itu Dianggap dengan Kekuatan seribu orang Oleh Umar Jadi ya Ya udah lah Kayaknya Masya Allah banget ya, udah keren lah Jadi perang Yarmuk adalah perang terakhirnya Zuber Disini gue sejarahnya dapetnya perang Yarmuk adalah perang terakhirnya Zuber Tapi gue gak tau kalau misalnya Gue gak tau ya kalau misalnya di Mungkin ada artikel lain yang menjelaskan tentang perangnya Zuber yang lain Tapi di banyak artikel yang udah kumpulin Gue dapet itu Zuber tuh terakhir perang tuh di perang Yarmuk gitu Nah di perang Yarmuk ini adalah perang yang dipimpin sama Amr bin As Benteng musuh tuh udah dikepung sama Amr bin As nih Selama 7 bulan Nah akhirnya karena 7 bulan itu udah kayak sia-sia aja gitu Amr bin As ngirim surat nih ke Rasulullah Gimana nih udah 7 bulan nih tolong kirimin bantuan dong ya Rasul Akhirnya Rasul tuh ngirimin Zuber aja udah berangkat sama pasukan Tapi karena Zuber udah jalan duluan kan Sejak jalan sampai di TKP ya kan Langsung ngobrol nih sama Amr bin As nih Ada apa nih coba ceritain gitu Ceritain lah gitu Kita udah 7 bulan disini Kita udah coba Ngeliat Dinding-dindingnya gitu Nggak bisa ditembus karena banyak penjaganya di atas segala macem Akhirnya Zuber setelah dengan Oh yaudah oke Boleh nggak nih Gue tembus sendirian nih Gitu kan Yaudah silahkan gitu Ini bahasa-bahasa gue gitu Nggak Bahasanya nggak gitu Tapi yang jelas nih bahasanya kayak gitu Boleh nggak nih aku yang tembus nih Boleh silahkan gitu Yaudah aku akan memilih 5 orang ya Untuk aku ajak oke Gitu Akhirnya Dia 5 orang Pilih 5 orang nih buat jadi temannya dia di belakang gitu Terus dia bilang gini Kepada 5 orang gitu Apapun yang aku lakukan Kalian harus ikut Ketika aku teriak Allahu Akbar Kalian harus naik Gitu Nggak Akhirnya 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 Zuber tuh Kelilingin dulu sebelumnya nih Amal 5 orang itu tuh Kelilingin dulu Bentengnya Dia ngeliat Dia ngeliat Mana celah yang kosong Mana celah yang kosong Akhirnya dia ngeliat satu titik Dimana celah itu Nggak ada penjaganya Tapi emang Nggak penting-penting banget Sebenernya Kalau dilihat dari Lokasi Menurut peperangan tuh Kayak nggak penting aja gitu Sebenernya Nah Dia lewat dinding itu Dia manjat ke atas Dia sikat orang-orang yang di atas dulu Terus akhirnya dia dilihat Allahu Akbar Nah Orang yang 5 orang itu naik ke atas Nah Itu udah tuh Amalnya dihabisin tuh Orang-orang di atas Sampai dia turun ke bawah Dia buka gerbangnya Pasukan Amrubinas Masuk dong Bisa masuk akhirnya Jadi kayak Yaudah Itulah salah satu kehebatan Zuber di Perang Yarmuk Dia nembusin benteng itu sendiri Bersama timnya 5 orang Cuman dia bersama sendirian dulu awalnya Itulah Salah satunya kehebatan Zuber itu Di Perang Yarmuk Dia bisa nembusin benteng Dalam waktu 1 hari Sedangkan Amr bin As Bersama Pasukannya tuh 7 bulan Belum bisa tembus gitu Atas izin Allah ya Zuber dibikin kemudahan itu gitu Ada satu lagi Kejadian yang menurut gue nih Epic banget Jadi Waktu perang Honda Kan perang Pahrit ya Pahrit itu kan gede banget ya Gue nggak tau nih lupa Gue sejarahnya tuh Berapa meter kali berapa meter Godnya tuh ya Pokoknya Penggambarannya itu adalah Kalau misalnya Kuda itu lompat Itu nggak bisa ngelompatin pokoknya Jadi berarti ini Benteng Ini jalanan biasa nih Eh ini jalanan biasa nih Disini tuh ada parit Gede banget nih Digali sama umat muslim Dia tuh Kalau kuda mau lompat tuh Nyeblos Dan kalau ada jeblos itu Nggak bisa naik ke atas Udah pasti Udah pasti di bawah Dan Kalau musuhnya Lompat nih Baratnya nih Masuk ke parit Dari atas tuh sama Pasukan muslim dipanah-panahin Mati kan Nah Saat itu Saat itu Terjadi Ada tiga orang tokoh Kuraish yang Eh ada tiga tokoh Musuh yang Ibaratnya kayak Dijagoin lah Dijagoin lah Dijagoin gitu Lompat nih Kuda yang mundur Lompat Masuk lah ke daerahnya Kau muslimin ya kan Akhirnya Sebelum Perangan terjadi Si musuh ini Pinter nih Ngomong gini Kalau kalian Memang berani Kirimlah Orang-orang yang Jago berperang Keluar Dan berduelah Bersama kami gitu Akhirnya Dari tiga orang Yang berkuda ini Yang paling jagonya Yang paling tua Gue lupa namanya juga siapa Dia turun Dia battle Ngelawan Ali Ngelawan Ali Pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong Mati Ya kan Mati dong Kalah dong Ya kan Ini kalah lah Dua orang lagi nih Mau cabut Ceritanya Mau kabur Lagi pas mundur Mau lompat Zuber ngeliat Nggak rela nih kan Cabut gitu aja ya kan Zuber lari Larik pedang Lompat Dibelah Salah satu orang Jadi Jadi diantara dua kuda itu Salah satunya tuh kebelah Jadi belah dua Sama dia dibelah dua Udah Kelar Mati Satu Yang selamat cuma satu Balik Itu jadi kejadian kayak yang Wah sigap banget deh Zuber emang Patut banget lah Gue juluki sebagai superhero-nya muslim lah Terus Puncak cerita ini adalah Sampai dimana Saat Zuber Meninggal dunia Dia rindu banget sama mati syahid Dan dia sangat ingin sekali mati di medan perang Tapi ternyata Allah tidak menakdirkannya begitu Maksudnya nggak menakdirkannya dia mati di tangan musuh gitu Zuber meninggal di tangan seorang pengkhianat Zuber meninggal di tangan seorang pengkhianat bernama Amr bin Jurmuz Seorang Hawaric Atau anjing-anjing neraka Dimana kisahnya tuh terjadi saat kepemimpinan Ali bin Abi Tolik Jadi saat itu Jadi ini adalah Tolha dan Zuber Zuber tuh punya sahabat dekat bernama Tolha kan Tolha dan Zuber itu Sedang habis berpulang dari Madinah Mau ke Mekah Mau umroh gitu Di Madinah beliau habis Membaikat Ali sebagai pemimpin Akhirnya dia Umroh ke Mekah Dan di Mekah Dia bertemu sama istri Nabi Muhammad Yaitu Aisyah Saat Pertemu sama Aisyah Tolha dan Zuber mendapat surat dari Irak gitu Ada satu kaum muslimin yang menyampaikan bahwa Tolong kami dong Kami Kami mau menyampaikan berita ke pemimpin kami Ali gitu Bahwa kami tuh gak setuju Apa Pembunuhnya Usman tuh Dibiarkan gitu aja Ayo dong Tolong kesini dong Akhirnya Zuber dan Tolha Karena memang kan Kaum muslimin yang seling bantu ya Akhirnya Tolha dan Zuber Menuju ke sana Bersama Aisyah Aisyah diajak tuh Katanya Katanya Yuk tolong Itu yuk Kaum muslimin disana yuk Nah Di perjalanan Di perjalanan tuh Aisyah Kan Perjalanan kan berapa lama tuh Ya lumayan lama kan Berminggu-minggu ya Terus Berkemahlah di sebuah Daerah Yang gue gak tau namanya sini siapa Gue gak tau namanya daerahnya apa Dan menurut sejarah Rasulullah pernah Ber Apa Pernah mengingatkan Aisyah gitu Bahwa nanti Suatu saat Kamu bakalan Menemukan sebuah Fitnah Dimana Fitnah itu adalah fitnah Untuk kaum muslimin Dan tandanya adalah ketika kamu Bermalam Di daerah itu Banyak anjing-anjing menggonggong Nah Di malam itu Aisyah itu Mendengar banyak suara anjing menggonggong Dekat tempat tinggalnya dia Tempat dia bermalam Sontak aja tuh Setelah malam itu dia pengen pulang Aisyah Tapi Zubiab dan Toham menyampaikan bahwa Gak usah pulang Sebentar lagi sampai Karena Sebenernya kita gak pengen berperang kesana Kita pengen Menerima Aspirasi aja Terus kita pulang Gak ada fitnah perang dan fitnah apapun kok Gitu disana Yaudah karena Mendengar Masukan itu Akhirnya Aisyah Akhirnya Aisyah tetap berangkat Dan Yaudah Gak sampai sana Ternyata sampai sana Di depan gerbangnya Kaum Hawarich Yang sebenernya Mereka belum tahu nih masalah Hawarich kan Ada pasukan besar Banyak gitu Terus Di paling depan tuh ada Dua kuda kosong Dan Ada unta kosong Gue gak katakan di bagian mana Di tengah atau di depan juga Ada unta kosong Dan katanya itu Untanya buat Aisyah Dan Kuda ini Dua kuda ini Untuk Zubiab dan Tolha Nah ternyata Ini Brengseknya nih Kaum Hawarich nih Selain dia mengirim surat ke Zubiab dan Aisyah Dan Tolha Mereka juga mengirim surat ke Ali Kemarin Yang bunyinya adalah Wahai Ali Siap-siap lah berperang dengan kami Karena kami gak setuju Atas kepemimpinan kali kamu Dan Zubiab dan Tolha Dan Aisyah pun Bersama kami Di posisi Apa Bersama kami Misalnya ada di posisinya dia Memilih Memilih di posisi Hawarich itu Yang padahal Beritiga ini Gak tahu apa-apa Akhirnya Zubiab tanya dong Ini buat apa nih Siapa yang mau perang Mau perang kemana Gak 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 Kata Hawarichnya gitu Kata kaum Hawarich bilang Gak 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 mau perang Ini cuma pengen menyambut kalian aja kok Silahkan naik Silahkan naik Eh bener Pas lagi naik Pas lagi diiring-iringin Gak lama Rombongannya Ali dateng dong Kan pengen nastiin nih Bener bakal ngajak perang Apa enggak Kok ada yang mau boykot pemerintah nih Ini arti perang ini kan Akhirnya Ali yang mau bersama Pasukannya dateng juga kan Bener ada Zubiab Sama Tolha di depan dan Kok bener nih suratnya Wah ini Berhianat nih Akhirnya Peperang Apa Ibaratnya Ada yang memicu perang nih Dari kaum Maulacina Yang mana dulu satu sana Ya Karena dianggapnya Udah mulai perang Ya perang dong Nah Kepintarannya Ali itu Menyelusupin Apa Nyusupin Apa namanya Pasukan Sampai bertemu di depannya Zuber Akhirnya dia ngomong begini Wahai Zuber Apa kamu ingat Pesannya Nabi gitu Saat itu Nabi bilang Apakah kamu mencintai Ali gitu Terus Kata Zuber Iya Aku mencintainya gitu Bagaimana tidak gitu kan Terus Maka Kata Rasulullah Maka Kelak Kalian akan Berselisih paham Karena sebuah fitnah gitu Maka berhati-hatilah Nah Saat mendengar sabda itu Dan mengingat itu Zuber langsung bilang Oh iya gitu Terus dia langsung beristighfar Dan dia langsung meninggalkan Medan peperangan gitu Dan mengajak Tolha Tolha Ayo tinggalkan Medan perang ini Ini adalah fitnah Yudah akhirnya Gak jadi perang Emang gak Gak pengen perang dateng kan Dia cabut Nah karena dia lagi Dia cabut Dan ada salah satu Orang yang bernama Jurmus ini Sebrengsek ini Gak suka sama Kejadian itu Zuber pun ditusuk Berapa kali Gue lupa Gue gak tau nih Berapa kali Pokoknya sampai Zuber akhirnya meninggal Dan Tolha pun dipanah Oleh kaum Halaric Hingga meninggal juga Disitu juga Dan Seselesaiannya perang Yang dimenangkan oleh Ali Dan Aisyah pun diselamatkan Gimana ceritanya gue juga gak tau Pokoknya diselamatkan Dan Dikembalikan lagi ke Mekah Ali pun Memegang Mendekat ke Apa Mayatnya Zuber Dan Tolha Dan Ali pun menangis Menangis dan mendoakan Keberkahan untuk mayatnya Dan Menciumi Mayatnya juga Pedang-pedang mereka Karena Pedang-pedang itulah Pedang-pedang yang dihunuskan Untuk kebaikan di jalan Allah Nah Saat itulah Kisah terakhirnya Zuber bin Awam Dimana Meninggalnya di tangan Seorang pengkhianat Hawaric Anjing-anjing neraka Jadi Ya Kadang yang menyeramkan itu Bukan musuh di depan mata Tapi musuh yang ada di Belakang kita Kayak Yang kita anggap orang dekat Tapi ternyata Nusuk Sadap Bodoh Ya Gitu lah Ya Segitulah cerita tentang Zuber bin Awam Yang dapat julukan Hawari Penjaganya Nabi Jadi Mohon maaf gitu Kalau misalnya Emang Masih kurang Bahwa ini Tapi emang Ya Gitu Gue Kalau ceritain Ya Kalau misalnya Emang Teman-teman suka Sama Sama kisah ini Boleh di Like Di share Di subscribe Dan Bisa komen Di bawah Misalnya ada yang mau dibenerin Dari cerita gue Atau misalnya ada yang mau Bang Cerita tentang Ini dong bang Yang ini dong bang Kalau teman-teman ada yang tau Tentang Sahabat Tapi Maksudnya Tau nama sahabatnya Tapi gak tau Ceritanya Bisa di Terus di komen Nanti mungkin gue cariin Kisahnya siapa Gitu Terus gue bawain ceritanya Dan Ya Kalau emang gak suka Boleh di dislike kok disini Bebas ini mah Jadi Segitu aja dari gue Dan terima kasih Gue mohon dukungannya Buat channel ini Dan Kalau emang suka sama segmen ini Bisa komen juga Mendingan segmen ini dibanyakin Karena Gue ngerasa Mudah-mudahan ini Bisa jadi banyak manfaat Buat teman-teman semua Amin Dan Apa namanya Ya Comment dan like Dan subscribe Itu mendukung gue Dan Memberikan semangat Buat gue Gitu Untuk bikin Kelanjutannya Ya Sekali lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat-sehat ya Aduh Benerin Tolong benerin gue Kalau ada yang salah Maksudnya Ya lagi-lagi disini Gue bukan pakar Gue cuma baca Jadi kalau misalnya Emang disini Bacaan gue Ada yang salah Tolong benerin Terima kasih